Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin membahas Dua sosok yang tercantum dalam Ramalan Jayabaya Dan kedua sosok ini sebenarnya adalah satu orang Dimana banyak sekali pihak-pihak di luar sana Yang salah mengartikan Ramalan Jayabaya Dan tidak mengetahui arti sesungguhnya dari bahasa Ramalan Jayabaya Dan dimana dua sosok ini selalu berdengung di dalam Ramalan Jayabaya Kedua sosok ini adalah Ratu Adil dan Satriopi Ningit Dimana Ratu Adil dan Satriopi Ningit ini Sebenarnya adalah satu orang Kok bisa bagaimana ceritanya Simak video ini Jangan di skip biar kalian gak gagal faham Ben Utekmu Nyantol Jadi gini Sebelum Ratu Adil Menjadi sosok Ratu Adil Dia itu berawal dari Satriopi Ningit Siapa itu Satriopi Ningit? Satriopi Ningit adalah seorang kesatria Satrio, Satria Yang Peningit berasal dari kata Wingit atau sakral Sehingga Satrio Peningit bisa diartikan sebagai Seorang kesatria yang memiliki kesakralan dalam dirinya Seorang kesatria yang memiliki kedekatan dengan sang ilahi Dengan sang dewata Jadi ada seorang laki-laki, seorang kesatria Yang memiliki kedekatan dengan sang dewa Dimana Satrio Peningit ini berjuang keras Terus diproses oleh alam Dengan cara yang luar biasa Sehingga dia dimunculkan Untuk memimpin Nusantara Menjadi sosok Ratu Adil Jadi Ratu Adil itu adalah Satriopi Ningit Dan Satriopi Ningit itu Dijadikan pemimpin menjadi sosok Ratu Adil Kenapa dia disebut Ratu Adil? Karena dia bisa memimpin negeri ini dengan adil Bisa memerintah negeri ini dengan adil Tidak memihak Meletakkan sesuatu pada tempatnya Memberi keputusan tepat dan tidak melenceng Jadi Ratu Adil dan Satriopi Ningit itu satu orang Tapi nyatanya apa? Di luar sana banyak sekali Pihak-pihak orang-orang Yang salah mengartikan antara Ratu Adil dan Satriopi Ningit Mereka beranggapan Ratu Adil dan Satriopi Ningit itu berbeda Itu salah-salah dan salah Karena kebenarannya Ratu Adil adalah Satriopi Ningit Satriopi Ningit adalah Ratu Adil Ratu Adil sebelum dia menjadi Ratu Adil Dia diproses Dia berjuang keras Dan mengeluarkan suatu pengorbanan yang besar Tidak semudah yang orang-orang bincang-bincangkan Tidak semudah yang orang-orang bicarakan Yang ngomongku gampang Bukti kini saya ngerkoso Bicara itu mudah Lelakunya yang susah Jadi sosok Ratu Adil itu Dia sudah menjadi benar-benar orang-orang yang Bukan orang-orang ya Tapi sosok Ratu Adil adalah orang yang sudah Teruji Entah teruji secara pemikiran Mental Fisik Pemahaman Benar-benar teruji Itulah kenapa Sang Ratu Adil memang layak menjadi seorang pemimpin Dan negeri ini akan Menjadi negeri keemasan dan dalam kejayaan Saat dipimpin oleh Ratu Adil Apalagi Ratu Adil memiliki pola pikir yang luar biasa Yang tidak Tidak dimiliki oleh banyak orang Sulit sekali Memahami pemikiran yang sepaham dengan Ratu Adil Itu sekian video Tentang perjuangan Ratu Adil Tentang kesamaan Ratu Adil dan Satrio Peninggit Jangan lupa Untuk kalian selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Karena selalu mengikuti langkah jejak channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih